Celakan tersebut membuat pengguna truk meninggal dunia di lokasi. Warga berupaya mengeluarkan korban, namun sia-sia. Ketugas harus mendatangkan gerek besar dari pelabuhan Tanjung Mas untuk menangkat truk yang menggampit korban. Celakan tersebut membuat lalu lintas jalur Semarang Solo sempat tersendat selama sekitar 4 jam. Sebelum kecelakaan truk, sempat parkir di tepi jalan namun saat tindak berputar arah menuju kota Semarang, truk oleng dan terguling. Ketugas menduga truk terguling karena besar dan beratnya muatan serta kondisi jalan yang menanjang. Terima kasih telah menonton!